Cara manasin mobil dengan baik dan benar agar mesin kalian tetap berbunyi halus dan terasa nyaman Oke mas bro, bagi sopir yang sudah mahir bahkan pemula wajib menonton video ini Supaya mobil kalian tidak cepat rusak Dan kali ini aku bakal mempraktekan mobil yang jenisnya injeksi mas bro ya Jadi kebanyakan mobil yang sekarang itu adalah mobil-mobil yang injeksi Dan banyak banget orang yang memiliki mobil jenis injeksi Makanya aku praktekan disini terutama ini adalah mobil manual Oke baik mas bro, yang pertama di saat kalian mau stater mobil jangan sampai digas mas bro ya Kita praktekan ya Jadi kalau maunya stater itu jangan sampai digas Kalau digas nanti bakal ngoyo mesinnya Nah karena mobil ini adalah mobil injeksi mas bro Jadi mobil ini sudah dilengkapi oleh sensor-sensor dan elektrik mas bro Jadi tanpa digas pun bahan bakernya sudah nyemprot sendiri mas bro Makanya tugas kalian ketika mau manasin mobil caranya seperti ini Kita ACC dulu Nah kita mulai dari awal Masukkan kuncinya Jebret Kemudian kita arahkan ke ACC Bisa kalian lihat Nah Kemudian kita kontak on Ketika kontak on nantikan mesinnya bakal bunyi atau sensornya Teng gitu Biarkan dulu karena itu sudah bekerja mas bro Karena ada sensornya Kemudian tunggu beberapa detik Sampai indikator ini nyala Kemudian nanti bakal mati dengan sendirinya Kemudian kita stater tanpa diinjak pedal gasnya Contoh ini mas bro ya Ini apa namanya Kaki saya tidak menginjak pedal Nah Bismillahirrahmanirrahim Nah Gini mas bro Caranya seperti itu Maka dari itu pesan aku buat kalian ketika mau stater mobil Jangan sampai diinjak pedal gasnya Karena itu nanti bakal bermasalah pada mesin mobil kalian Karena ini adalah mobil injeksi mas bro Kemudian cara yang kedua mas bro Berapa lama kita manasin mesin mobil kita Nah Untuk berapa lamanya Di setiap daerah itu berbeda-beda mas bro suhunya Ada yang suhu dingin Ada yang sangat dingin Ada yang panas Nah Ini tergantung dari daerah masing-masing Tapi kalau aku pribadi Biasanya kalau ada mobil yang ada patokan temperaturnya Kalau jarumnya itu mendekati angka atau ke arah tengah Itu tandanya sudah panas Kalau tidak ada Kalian kira-kira ketika mesin kalian sudah hidup Kalian pegang Eh kalau pegang Kalian rabah dulu untuk mesinnya Kayak misalnya ini mesinnya itu Di Di kayak gini kan itu loh Kalau dirasa sudah panas Artinya sudah cukup Nah untuk durasi waktunya Biasanya Yang saya temui antara 10 menit sampai 30 menit mas bro Gitu mas bro ya Cara manasi mobil Supaya apa Supaya oli nya itu sudah tercampur di mesin mobil kalian Dan itu terhindar dari kerusakan pada mesin Kemudian yang ketiga mas bro ya Kalau kalian mempunyai mobil Kalau bisa itu Memanasi mobil jangan di ruangan tertutup mas bro Kalau di ruangan tertutup itu akan berdampak bahaya pada diri kalian sendiri Karena ketika mesin ini menyala Dia akan mengeluarkan asap dari kenal pot Nah kalau ruangannya tertutup Otomatis kan Bakal mencemari udara di ruangan itu Itu akan menyebabkan pernafasan kalian akan terganggu Makanya saran aku ketika kalian mau manasi mobil Di ruangan terbuka Seperti ini mas bro ya Nah jadi seperti itu mas bro ya Jangan sampai ditiru hal-hal yang tertutup itu Kalau bisa yang terbuka Karena ini untuk menjamin dari kesehatan kalian juga gitu mas bro Nah kemudian yang keempat mas bro ya Kalau kalian mau manasi mobil Jangan lupa untuk selalu mengaktifkan hand rim Sama kondisi personnelnya itu dalam kondisi netral Kalau mobil kalian metik Ya memang harus posisi parkir gitu mas bro ya Kalau yang manual gini kan harus dalam kondisi netral Hand rim jangan lupa selalu diaktifkan ketika manasi mobil Karena kita juga tidak tahu mas bro Yang namanya mesin sudah bergetar Kalau landasan kalian itu rata Insya Allah aman Tapi kalau landasan kalian itu tidak rata Nanti akan berdampak pada kecelakaan Misal mobil tiba-tiba jalan sendiri gitu mas bro ya Jadi fungsi hand rim ini adalah fungsi yang sangat penting Ketika kalian mengendarai mobil Atau di saat parkir Karena ini nanti bisa mengerim Roda mobil kalian gitu mas bro Dan juga jangan sampai Jangan sampai personnel ini atau gigi ini masuk Harus kondisi netral mas bro Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan pada diri kalian sendiri Makanya itu adalah prosedur bagaimana cara kita Memanasi mobil dengan baik dan benar Dan mesin mobil kalian tetap terawat Dan suaranya halus dan nyaman Gitu mas bro Nah kalau kalian bertanya mas bro Kira-kira berapa hari sekali Kalau kita mau manasiin mobil Kalau aku jawab sekarang itu Tiga hari sekali Paling lama seminggu sekali Karena gini mas bro Mobil yang sudah modern Itu juga walaupun mesinnya mati Atau kontaknya terjabut seperti ini Itu ada strum yang keluar Nah strum yang keluar itu Untuk menyuplay komponen sensor yang ada di dalam mobil Makanya kalau mobil kalian itu sedang parkir Itu tetap ada strum yang keluar mas bro Jadi saran aku Kalau kalian ingin manasiin mobil Kalau bisa itu per tiga hari sekali Kalau paling cepat Kalau paling lambat Per tujuh hari sekali mas bro Nah karena memang gini mas bro ya Kalau mobil terlalu lama nganggur Itu juga tidak baik mas bro Akan berdampak pada komponen mobil yang bermasalah Semisal aki kalian Semisal kabel-kabel kalian Di gigi tikus Nah gitu mas bro Makanya pesan aku Paling cepat itu tiga hari sekali Paling santai itu seminggu sekali Kalau bisa dipakai jalan Gitu mas bro Karena kalau kalian rutin untuk merawat mobil Cara manasiin mobil dengan benar Itu bakal mesin kalian awet Dan tidak cepat rusak Kemudian suaranya tetap halus Tidak ngawur gitu Semoga prosedur ini Bisa membantu kalian Bagi para sopir dan para pemula Dan silahkan praktekan Semoga informasi ini bermanfaat Saya mohon maaf Bila ada kesalahan Ketika dalam pengucapan Bahkan penyampaian Sampai jumpa Tetap support untuk channel ini Sampai jumpa